Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel petani maju ofisial pada kesempatan kali ini saya perlihatkan tanaman melon berumur 48 hari pada usia 48 hari ini jaring sudah terlihat rapat dan tebal namun pertanyaannya adalah apakah ada jaminan kalau buah melon yang sudah berjaring tebal seperti ini rasanya pasti manis jawabannya tentu saja belum pasti jadi sekalipun jaring atau net sudah terbentuk sempurna seperti ini bahkan sudah tebal karena ini masih usianya masih 48 hari maka apabila dipedik pada hari ini secara penampilan, secara bobot sudah sangat menarik namun dari segi rasa masih kurang sedangkan konsumen menginginkan rasa yang manis untuk melon jenis ini usia panennya adalah 60 hari jadi masih kurang 12 hari lagi itu pun syaratnya pohon ini harus tetap hidup sampai panen tidak boleh layu maka akan terjamin kemanisannya apabila pohon layu maka rasanya tidak akan manis lalu kenapa buah melon ini di usia 48 jaringnya atau netnya sudah terbentuk sempurna seperti ini sangat rapat kemudian terlihat kasar ini menandakan bahwasannya pupuk unsur P tercukupi dimana fungsinya unsur P salah satunya adalah pembentukan net atau jaring ini jadi netnya terlihat bagus apabila unsur P terpenuhi adapun untuk selanjutnya setelah unsur P terpenuhi buah bagus seperti ini tinggal rasa manisnya jadi untuk mendapatkan rasa manis tinggal memberikan pupuk KCL untuk pemupukan terakhir seandainya buah melon ini dibedik pada hari ini bukan bukan tidak ada rasa manisnya rasa manisnya ada tapi hanya sedikit tidak maksimal jadi sangat disayangkan maka lebih baik biarkan sampai umurnya mencukupi baru rasanya akan benar-benar manis untuk buah ini beratnya kurang lebih sekitar 2,7 kg mungkin bisa mencapai 3 atau 3,2 atau 12 jari lagi kita ambil contoh tanaman lainnya sama seperti yang tadi netnya sudah terbentuk sempurna yang ini juga sama kurang lebih 2,7 kg jadi apabila Anda menjumpai buah melon bentuknya bagus seratnya bagus namun rasanya tidak manis ada dua kemungkinan kemungkinan pertama buah itu dipanen pada saat usianya belum mencukupi kemudian yang kedua buah itu kekurangan unsur K namun cukup dalam unsur P dan N jadi kalau P dan N dapat buahnya pasti besar seratnya juga bagus cuman manisnya kurang apabila terbentuk 3,3 nya N, P, dan K maka buahnya besar jaringnya bagus rapet dan rasanya manis baiklah sahabat petani maju dimanapun Anda berada demikian informasi yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk Anda jika informasi ini bermanfaat untuk Anda silahkan subscribe karena dengan subscribe Anda akan mendapatkan semua video dari channel ini secara gratis dan Anda bisa menontonnya kapanpun Anda inginkan terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video-video kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati